selamat pagi kawan jumpa lagi sama Yuli Roten jam 6 lewat 15 pagi saya sudah berada di sekitaran kandang sapi semalaman begadang habis tutup warung lanjut mancing masih spot biasa sungai cangkok target ikan uceng sumpahnya roti klik rejoran nano fiber lentur targetnya juga ikan nano saksikan terus jangan lewatkan sumpah mempun klik pakai joran fiber lentur pakai kambangan juga talinya 006 mata talinya 03 sode ikan nano pertama water water golden water target saya tercapai koceng yang perlu ayo belum lagi tunggu satu dua tiga empat yes oh hihuy yuh langsung yes enggak ada yang lolos koceng nomor jelus kasih atas hitung hitungin satu dua wih tiga langsung makan gila wih strike terus koceng atau dua hitungan dua tinggi kenyap loh rakus banget as always grup bus langsung ganas yes kenal lagi enak betul mancing begini oke enggak pakai lama langsung langsung jat kena enggak absolute nano game rasbura saluang parai nah gitu dong yukur nah lawan mancing ikan liar itu sangat menyenangkan untuk sebagian orang sebagian pemancing yang menyenangkan adalah berada di tempat liar tidak di kolam tidak di dekat kampung kalau saya kesukaannya mancing ikan-ikan wajer uceng kasbura tidak menyukai mancing hasil kolam jebol karena saya masih punya nurani di saat pemilik kolam pada bersedih menangis karena kolamnya pada jebol ikannya pada lari ke sungai sebagian pemancing bersukaria memancing ikan yang jebol dari kolam saya tetap bertahan menyukai mancing liar mancing ikan-ikan liar tidak memburu jebolan kolam mancing ikan uceng buat saya masih tetap asik water pun oke uceng sikat ikan yang lain pun kalau nyangkut kita bawa pulang lanjut lagi wuuu bawa ah lihat kawan rasbura entah sampai kapan kita masih bisa melihat ikan jenis ini tidak tahu anak-anak kita masih bisa menyaksikan ikan ini di alam liar atau tidak generasi berikutnya karena kepunahan adalah hal yang pasti setiap makhluk hidup pada saatnya akan punah hanya waktu yang menentukan akankah cepat punah akankah lambat oke sebagian pemancing banyak yang tetap ingin melestarikan ikan dengan cara tidak di omset atau tidak dibawa pulang alias catch and release only namun untuk warga negara kita kebanyakan pemancing adalah memancing untuk basic mencari ikan untuk dibawa pulang untuk dikonsumsi tiap hari contohnya saya jadi walaupun sebagian sekuat tenaga sebagian orang sekuat tenaga mempunyai niat melestarikan ikan jenis-jenis tertentu namun sebagian yang lain juga ada yang nakal mengambil ikan dengan cara tidak betul contohnya setrum racun atau bom ikan bahkan jala atau jaring dengan mata jaring yang sangat kecil jadi kan ikan kecil pun ikut kena harusnya tidak boleh tapi ya apa boleh buat karena masing-masing orang punya niat dan tujuan yang berbeda kalau seperti saya tujuan saya mancing di samping hiburan juga untuk mencari lauk itu pun mancing gak pernah dapat sampai berlimpah-limpah ini mancing secukupnya aja yes karena ikan ini dapat 50-60 ekor sudah cukup besok lagi ini gak perlu berambisi tentang ikan uceng ini di kota saya salah satu jenis ikan mungil yang berharga cukup mahal kalau harga per kilonya dari pemancing atau tukang setrum yang biasa menyediakan ikan ini untuk dijual ke warung-warung makan atau orang memesannya ikan uceng ini dihargai antara 60-100 ribu per kilogram untuk konsumsi namun untuk keperluan lain ikan uceng ini dipelihara hidup dan dijual hidup untuk keperluan umpan mancing ikan baung disini populer sekali mancing ikan baung dengan umpan ikan uceng harga ikan uceng untuk umpan ikan baung dihargai per ekor 500 rupiah atau adalah juga yang menjual seribu dapat 3 ekor bisa dihitungkan kalau 1 ekor 500 rupiah kalau kita butuh 200 ekor sudah berapa ya mana lagi ukuran ikan uceng yang segini gini ini sudah 500 rupiah kalau dijual untuk umpan caranya mata kailnya ditancapkan di ekor sini dengan mata kail nomor 12 untuk mancing ikan baung tekniknya kambangan bisa glosur mancingnya disini kebanyakan malam hari lanjut langsung tuh wah gak kena nah maka dari itu ikan uceng ini disebut ikan mahal weh rasbora lagi terus jatuh ikan mahal mas bro di kalimantan ada gak kayak gini atau sumatra atau sulawesi kawan-kawan yang di bali misalnya tenggara timur di papua ada gak ikan uceng ya ikannya seperti ini iya ulu apa jatuh wah ceng lagi ceng lagi ayo lagi tuh rasbora ikan gurih gurih dan tidak pahit ayo pulang sepi saya mau coba umpan maggot umpan maggot kecil ini kemarin beli jangkrik jangkriknya mati semua dalam toples sekarang jadi maggot jadi lapa lalat saya coba buat mancing biasanya sih ampuh bapak ya long weh langsung dihajar bener kan rasbora nih ini rasbora nih sangat suka jenis-jenis serangga maggot orang klik aja dimakan umpan maggot ampuh juga maggot jangkrik ini maggot menjijikan jangan cuma cantolin kayak gini aja cantolin salah satu sisinya ayo lagi yong rasburannya mikit lagi enggak langsung ini biasanya sentak lagi ah malah uceng yang kenak rasbora rasbora yuk yes bener kan saluang rasbora lagi langsung tuh gak pake lama 2 detik langsung ngeliat tuh tuh kenakan enak lagi waduh kenapa ini renfogapi lagi lagi disini namanya apa belentuk pelangi akan gondok satu ekor maggot biasa buat makan ikan berulang-ulang karena teksturnya kenyal nih coba lihat udah 3 kali dapet 1 umpan aja tuh masih dimakan lagi lagi yes 1 ekor maggot 4 nih ikan keempat dari 1 ekor umpan bisa lepas dari mulutnya masih ada dikit saya cemplungin lagi makan lagi pasti tuh makan lagi asli tuh ras pura lagi berrot main berrot ikan kelima dari 1 ekor umpan umpannya masih tuh hemat banget kan 1 ekor maggot aja cemplungin lagi nih udah 5 ekor ikan makan lagi nanti nih yuk tuh makan lagi kan uceng yes 6 ekor ikan hanya pake 1 ekor rumpan maggot tuh ini udah 6 masih sisa kayak plastik nih tak cemplungin lagi mau sampai dapet berapa coba cemplungin lagi ikan ke 7 ayo uceng uceng ikan ke 7 tuh umpannya masih belum lepas umpan belum lepas tuh saya cemplungin lagi sampai 10 ekor ikan masih makan lagi masih ayo lagi iya ah gak kena umpannya belum habis ayo lagi masih masih mau iya ikan ke 8 masih ada ikan ke 8 mempandung daya plastik udah bening coba masih dapat ikan lagi masih mau makan gila eh gak kena ayo lagi masih mau makan ayo nyat 8 ekor doang 8 ekor ikan dari 1 butir maggot oh kado atau strike udah ada isinya golden water umpan maggot buh panas merut lagi merut 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 apa ini teras pura lagi umpan maggot yuk yuk jeng jeng raspura lagi raspura bro raspura merut 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 itu raspura lagi yuk pulang lagi guys sekian dulu kawan terima kasih bagi yang sudah menonton saya ucapkan semoga kawan-kawan semua diberikan kesehatan yang prima dilancarkan semua urusan di dunia diberikan risiko yang lapang juga keselamatan dunia dan akhirat sampai jumpa lain waktu yang di nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih